sayyidina Abdullah Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud beliau itu seorang sahabat yang badannya itu kalau bahasa kita saat ini apa sih kerdil jadi kecil gitu jadi manusia itu kecil kerdil itu kalau bahasa kita kalau nggak salah ya orang kerdil yang ngomongnya jadi umurnya tua tapi badannya paling semeter gitu ada paling badannya 80 cm gitu itu kerdil bentar loh ini Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi pernah di awal-awal Islam di Makkah coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mendapatkan wahyu dari Allah surat toha bunyinya tohah ma'am zanna alaika Al-Qur'ana li tashqa illa tadkiratan lima yaksha surat toha dapat surat toha dapat nih ini lagi masa-masa genting di Mekah masih genting di Mekah ngomong Islam bisa dihantam dicabok bisa-bisa akhirnya kata Nabi Muhammad hai sahabatku siapa diantara kalian yang mau membacakan ayat ini di depan Kaabah ada nggak yang mau membacakan ayat ini di depan Kaabah sahabat terdiam karena masih genting keadaan Mekah Abdullah bin Mas'ud ngangkatin tangan ya Rasulullah saya aja yang baca ini Abdullah bin Mas'ud secara akal tidak sepintar sahabat yang lain secara fisik tidak sesempurna seperti sahabat yang lain tapi anda tahu Nabi Muhammad begitu cinta dan sayang kepada Abdullah bin Mas'ud sampai-sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab sahabat yang begitu dahsyat luar biasa kalau ketemu Abdullah bin Mas'ud hormatnya luar biasa kenapa? ada dua kelebihan Abdullah bin Mas'ud kelebihan yang pertama Abdullah bin Mas'ud beliau adalah sahibu sirril Mustafa pemilik rahasia Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu punya rahasia hanya diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud sampai-sampai nama-nama nama-nama orang-orang munafik di zaman Nabi sahabat nggak ada yang tahu kecuali Nabi Muhammad Nabi menceritakan nama-namanya satu persatu kepada Abdullah bin Mas'ud sampai-sampai Sayyidina Umar saking takutnya nanya Abdullah bin Mas'ud ya dapat apakah namaku ada di kelompok orang munafik kata Abdullah bin Mas'ud tidak ada wahai Umar namamu ada di kelompok orang-orang yang mu'minin as-sali'in Sayyidina Umar berterima kasih kepada Abdullah bin Mas'ud coba lihat sahabat beliau nggak katakan aku yang mau baca Qur'an katanya surat Toha wadawa Toha ma'inzalna alikil Qur'ana lidashqa akhirnya kata Nabi Muhammad saking sayangnya jangan ini di Mekah di Ka'bah ini lagi genting ini kalau ketemu Abu Jahal gimana Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda ini gimana ini ketemu gimana Abdullah bin Mas'ud akhirnya Abdullah bin Mas'ud diajarin sama Nabi surat Toha berangkat ke Ka'bah naik ke Ka'bah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Toha ma'amzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan lima yaksha tanzilan minman khalaqal arda wassamawatil ula arrahmanu alal arshistawa bocor itu tiba-tiba tahu gak Abu Jahal datang anda tahu Abu Jahal itu kepalanya tinggi dan besarnya sama seperti badannya Abdullah bin Mas'ud itu gede gak tuh montok Abu Jahal mah kalau bulan haji ada dilaku tuh dijual buat kurban montok itu tahu gak itu dicekek Abdullah bin Mas'ud dari bajunya itu cokek itu udah dicekek begini dicekek begini itu ditempeling sampai berdarah telinga Abdullah bin Mas'ud sebelah kanan disobekin coba anda tengok perjuangan sahabat disobekin telinga sebelah kanan krok berdarah dilemparkan tubuh kecilnya just terpentau pada saat Abdullah bin Mas'ud pulang dengan tangisan saat itu Jibril masih ada di samping Nabi Muhammad kalau bahasa pulang belum pulang itu Jibril masih ada pulang Abdullah bin Mas'ud mulutnya berdarah ditampar telinganya sobek berdarah nangis kesakitan saat sampai ke Rasulullah sedihlah Nabi Muhammad melihat kekasihnya pas sedih sedihnya Nabi Muhammad melihat kekasihnya ini malah ikat di samping malah ketawa ni Jibril ketawa Jibril malah ketawa pas Jibril ketawa kata Rasulullah Jibril kenapa kau ketawa sahabatku dianiaya seperti itu berdarah berdarah kau ketawa kata Jibril Rasul aku ketawa bukan ngetawain Abdullah bin Mas'ud aku ngetawain bagaimana nanti Abdullah bin Mas'ud ini bisa ngebales Abu Jahal telinganya dibolongi sama Abdullah bin Mas'ud plus dengan hidungnya dibolongi dibuat seperti onta kalau dikita dibuat seperti sapi kata Rasul terjadi itu iya akhirnya para jamaat tahu pada saat perang badar Abdullah bin Mas'ud pengen ikut kata Nabi jangan karena tubuh kamu kecil perang gimana perang musuh gede-gede bawah ini nih kecil begitu ditendang juga kayak bola habis ikut begitu jangan akhirnya maksa 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 kata Rasul ya sudah kamu ikut kamu bawa pedang punya kamu pedang orang lain pedangnya panjang ini pedangnya beliau pisau orang lain segitu akhirnya kata Rasulullah kamu ikut tapi kamu bagian di barisan belakang agar nanti kalau ada yang udah jatuh kamu bunuh tapi kalau nggak jatuh kamu di belakang aja kata Abdullah bin Mas'ud siyah udah di barisan paling belakang Abdullah bin Mas'ud dengan pedang yang lain lumpak sepuluh langkah udah jauh beliau dua puluh masih disitu-situ aja lambat larinya pas lari 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 lagi kecambuknya perang ada manusia gede jatuh dari kuda jatuh diserang oleh dua pemuda namanya Ibna Afro dua anaknya Afro ternyata sulidik-sulidik deket-deket deket-deket Abu Jaha udah ngap-ngap nih udah ngap-ngap diserang sama dua orang kena pedang tapi belum mati ini Abu Jaha Abdullah bin Mas'ud kesempatan ini musuh gue dika'bah golongin telinga gue akhirnya Abdullah bin Mas'ud terbang itu loncat berdiri di atas dadanya Abu Jaha ngap-ngap begini sakarat berdiri di atasnya ini hari yang tunggu-tunggu apa Abu Jaha bilang itu diludahin Abdullah bin Mas'ud sama Abu Jaha sambil dia berkata hei Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing bilangin ini bahasa beliau bilangin sama Muhammad aku musuh dia di dunia dan di akhirat Abdullah bin Mas'ud semakin marah dikeluarkan pedangnya kecil pas mau digorok ditembas kata Abdul kata Abu Jaha pedangmu untuk memotong kuku gue saja tidak bisa akhirnya nyari-nyari ada pedang Abu Jaha geletakan di bawah diambil turun dia dari badan diambil pas diangkat dia jatuh jatuh ke belakang dia angkat lagi dengan tenaga kuat sampai akhirnya itu kepalanya Abu Jaha putus putus kepalanya Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Jaha lagi fokus berdua di perang yang lainnya sudah beres sudah pada pulang maksudnya pulang itu sudah istirahat ke tempat yang dijanjikan akhirnya Rasulullah kan di tempat peristirahatan nanya eh Abdullah bin Mas'ud mana nggak tahu ya Rasulullah nggak ada yang tahu padahal lagi di medan perang ngurusin kepalanya siapa ya Abu Jaha akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud ini kepala harus saya bawa biar Nabi tahu bahwa saya yang menggal kepala Abu Jaha musuh besarnya ini biar tahu ada yang menggal dipikir ini kepala digotong nggak bisa ini nggak bisa akhirnya ini mesti diikat diikat lah dari telinga dirobekin masuk ke idung masuk ke telinga diikat digusur-gusur ini yang maksud dulu malaikat Jibril tertawa di bawah ada sohabat laporan Nabi Nabi ada apa itu kainnya Abdullah bin Mas'ud oh iya bawa apa digotong-gotong begitu nyaret-nyaret barang semakin dekat 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 sohabat nyusul melihat Ya Rasulullah ada apa ini Abdullah bin Mas'ud bawa kepalanya Abu Jahal takbir semuanya Allahu Akbar Allahu Akbar berangkatlah Abdullah bin Mas'ud istirahat sama Nabi Muhammad sama sahabat udah beres lagi istirahat Nabi ini mau pakai siwa siwa nggak ada nih kata Abdullah bin Mas'ud Ya Rasulullah biar aku ngambil dulu kayu arok ngambil kayu arok nyari yang bagus kan yang bagus dahannya udah ketemu yang bagus agak atas naiklah Abdullah bin Mas'ud pas naik angin itu kebawah badannya keanginin sampai-sampai akhirnya gamisnya Abdullah bin Mas'ud ketika kesingkah kebuka sohabat melihat betisnya itu kecil betisnya kecil betisnya sohabat ketawa kecil betisnya kecil kemudian kemudian amal umatku ditaruh di timbangan yang lain itu betisnya saja bisa mengalahkan amal umat yang ribuan ini kita lihat bidadari itu merindukan Abdullah bin Mas'ud di surga dirindukan ente betis sempurna cakep ganteng belum ada kabar ente ahli surga baru ada bocoran kayaknya ahli neraka selama sebentar bocoran dari mana itu dari maksiat kita malesnya kita hasudnya kita dengkiknya kita irinya kita sudah beres tapi yang jadi contoh dulu disini adalah Abdullah bin Mas'ud dapat kabar gembira bahwa beliau ahli surga terima kasih terima kasih terima kasih